Halo Sobat Undidar, jumpa lagi di Saharan Undidar, ngobrol santai Bang Undidar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kemarin habis menang di kompetisi internasional. Luar biasa sekali ternyata mahasiswa Universitas Sidar juga bisa berprestasi di tingkat internasional. Siapa lagi kalau bukan dari PSMGST? Halo, selamat pagi. Halo, ta'ala, selamat menikmati. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, baik. Alhamdulillah, oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, dari program studi apa, dan sebagai apa nih? Halo, aku Gita Lelithan Hanambi. Aku dari Kreditas dan Bahasa Mancestera Indonesia. Di sini aku menjadi leader falls. I don't know, apa mas. Jadi, yang akan menyebutkan kondisi yang diperkenalkan dari PSMGST. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu kemarin di apa nama kompetisinya? Luar biasa sekali. Kalau boleh diceritakan sedikit, itu pesertanya dari mana aja tuh? Lelithan Hanambi banyak ya. Pastinya banyak negara yang ikut juga. Tapi juga dari Indonesia juga banyak juga yang ikut. Oke, gimana rasanya kemarin setelah menang dan kalau boleh tahu dapat kategori apa aja nih untuk menangannya? Rasanya sih setahun mal, terus haru hebat juga. Terus kita dapat gold medal di kategori Lelithan Fire, sama kita dapat silver medal di Lelithan Halton. Wah, luar biasa sekali. Dapat dua penghargaan sekaligus ya? Oke. Boleh diteritakan nggak perjalanan selama mungkin dari persiapan dan sampai dapat penghargaan kemarin itu seperti apa? Pastinya nggak menderita ya, Kak. Kalau bicara seolah perjalanan terus. Kalau misalnya perjalanan, kita seru-seru aja, ya, pilih-pilih aja. Karena ya ini, ibu dan kita, ini merupakan minat kita jadi ya. Nah, ke depannya kayak perjalanan dari latihan, dari pasien padat itu, kalau menurut aku, seolah sih, guys. Seru ya, karena memang sudah minat dari awal. Kalau misalkan sesuatu yang kita sukai, pasti enjoy gitu ya. Oke. Kalau boleh diceritakan juga nih, apa sih yang membuat kalian bisa menjadi juara itu kira-kira apa? Bahasa minat, latihan, minat terus, kebersamaan juga, terus doa, memotivasi dari sekitar. Oke. Kalau boleh tahu untuk latihannya sendiri, ini mulai dari bulan abad, dan kira-kira berapa lama untuk? Kita latihan selama 10 bulan, dan bulan semen, terus keal-an ini, dari jam 4, jam sampai jam 9, dan sampai jam 10 juga. Dari live bulan, Agustus kemarin. Wow, luar biasa ya. Jadi, memang hampir satu tahun ya mengetuk latihannya ya. Wah, memang kalau misalkan harus, apa namanya, untuk mencari atau mendapatkan pengharganya luar biasa, harus butuh perjuangan juga ya. Oke. Kalau boleh diceritakan, apa sih suka-dukanya selama mungkin latihan atau selama proses menuju BICF kemarin, kira-kira apa yang berkesan? Kalau suka-dukanya itu, yaitu kita jadi dapat apuaga baru, lewat ting, terus, apa, kira-kira, kita ada struggle pribadi, bisa diselesaikan, di ting, juga, namun, alas, the bankruptcy. Oke. Di, apa namanya, ada juga kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, berapa orang total untuk di Arun Nadipta kemarin? Ya, kemarin ada 22 orang, dan sesuatu pengen. Oke, 22 orang gitu ya untuk ke Bali. Dan rencana berapa ya? Apakah ada kompetisi yang mau diikuti lagi atau gimana? Kemarin kita udah teranggung dengan coach kita dari PSNGS 3GCO, karena kalau usahanya kompetisi internasional itu, biasanya registrasi itu udah ada di tahun sebelumnya. Dan jadi, kemungkinan, perencana kita akan mengikuti kompetisi di Singapore. Oke. Di SDCF. Oke. Di SDCF. Di SDCF. Oke. Di SDCF. Apakah itu usah, Pak, kayak yang sebelum dari BSCF? Kayak satu adensi itu loh, Pak. Tapi, memang, ini tuh kayak ada di beberapa-berapa daerah itu. Oke. Jadi, ada yang di Singapur, ada yang di Indonesia juga, gitu ya. Apakah, apa namanya, kalau misalkan di tingkat nasional sendiri, apakah ada target lagi atau gimana? Tentunya ada. Kan banyak tuh dari englisitas lain yang menghadapan YOMPC di tingkat WCOL. Tapi, pemerintahan kita bakal ikutnya tuh di tahun depan. Karena, di bulan-bulan separan tuh sudah jarang ada pendaftaran. Oh, gitu. Oke. Jadi, memang ditargetkan di tahun depan. Iya. Oke. Selain dari BICF untuk prestasinya, apakah ada prestasi lain yang sudah diraih oleh PSMGST? Ada. Jadi, kita di tahun 2017, lalu, kita ikut, namanya Interkultur Choir Festival, itu ada di Vietnam. Kita juga mendapatkan satu pedali emas, dari tahun 2019, kita mengikuti kontisi internasional juga, itu di Singapur, namanya Orientalic Consentus Festival. Itu, kita juga mendapatkan satu emas dan satu silver, lalu, tahun lalu, itu kita juga sama dengan tahun 2019, kita mengikuti kontisi di Singapur, di Orientalibut, kita juga mendapatkan satu emas dan satu silver, dan yang terakhir, yang di BICM. BICM, oke. Iya. Sebelum BICF yang kemarin, apakah pernah ikut BICF juga atau? Dulu pernah, tapi udah lama banget kayak gue di BICM. Oke, setelah, sekian lama, baru ikut lagi di BICF gitu ya. Oke, kalau biasanya itu setiap tahun ada atau memang dua tahun sekali atau gimana? Kalau BICF-nya itu setiap tahun ada. Oke, setiap tahun ada, tapi setiap tahun juga masih dipertimbangkan ya mengikuti atau enggak gitu ya. Oke, terakhir nih, mungkin karena memang di PSMGST, kebanyakan prestasinya internasional ya, mungkin ada pesan untuk mahasiswa yang mau berprestasi di dekat internasional. Pasti ya, teman-teman, kalau misalnya mau mencapai pada siswa itu ada prestasi apa denik, mau denon akad denik, harus banyak-banyak berjuang, harus banyak-banyak lihat. Perintus harus menggantikan. Iya, betul. Karena sesuatu yang memuaskan itu tidak binaan sehat. Betul, tidak mungkin instan ya. Pasti ada perjuangan di balik itu semua. Oke, luar biasa sekali PSMGST. Terima kasih ya atas kesempatannya hari ini. Semoga sukses selalu dan semakin bisa menorehkan prestasi di tingkat internasional lagi. Oke, baik Sobat Untidar, cukup sekian untuk podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast Sarang Untidar berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.